musik 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 oke jadi gua udah ada di depan markas barunya ryox tv langsung aja kita grebek wah kebetulan ada artis kita nih iyaa halo bang gimana ya bang udah buka puasa lu gimana yaudah gua gapuas hahaha ya gimana nih waduh gua tertarik bahas ini bang bahas Ducati kemarin kan warnanya ga begini pas gua kesini sekarang udah tiba tiba berubah jadi silver begini jadi makin keren iyaa keren sih keren tapi iya ibaratnya nih oh ya mending tupit hahaha karena kambing ya oke lanjut ya lanjut lanjut jadi kalo lu punya Ducati ataupun mungkin motor Eropa kalo bagi gua sih Ducati karena gua punya Ducati 848 Evo ini atau mungkin Ducati lain ibaratnya itu kayak lu punya cewe ini cewe ini cakep tapi nyakitin ngebelah hati lu nyakitin gimana contohnya nih ya kalo di si motor ini dia ganteng loh lu liat aja tuh dari ujung ke ujung itu wah bagi gua sih ini motor super baik banget gitu kan ini ibaratnya kalo cewe ini hanya Geraldine hahaha itu bro lo komen gua saya mau buat saya mau kalo bisa ya apa lagi kejahatan yang luar biasa bro ya cuma begitu gimana ya seganteng-gantengnya dia gitu kalo di Taikin tuh panas ya kayak video yang sempet kemaren itu di biji gua kayak kebakar hahaha mungkin sekarang nih telur gua kalo di Roxanne itu seperempatnya itu udah bentuknya udah lain nah ya kayak gitu lah gue temen-temen nih ini gua kesesaran temen-temen ya ya temen-temen kalo lagi mungkin kalo temen-temen wilayah sini wilayah Tangerang Selatan ya mampir kesini ke markasnya DioxTV buat nyobain Ducati 848 EVO sebelum beli misalkan temen-temen mau beli nih ini nyobain dulu gitu karena kalo menurut gua kalo misalkan ini dipake buat asli bro udah ngerti telur gua bukan lagi mateng hahaha pasti bukan lu kok jadi telur bebek jadi emang matang gitu gua ngebayanginnya besok lagi lu pake cerana beda gitu lu pake jogger mulu karena udah ngembang karena emang panasnya luar biasa yang waktu itu sih sayangnya gak ada videonya yang waktu gua pake jogger itu sebagian kaki gua kayak tenderloin wah gila merah sampe merah kosong gitu itu sih yang bagi gua yang paling berat sih tapi sebelumnya lu udah punya udah pernah punya mobil lain juga kan nah dulu kan gua pake CBR600 tuh yang fotonya sempet gua kasih dulu tuh nah CBR600 tuh memang dia panas juga cuma begitu mau panas tuh indikatornya nyala jadi kita tuh ada kesempatan buat yaudah deh berhenti deh ini juga ada indikatornya nih tapi gak nyala gak nyala tapi sebenernya tuh nyala orang kata mekanik tuh normal gitu tapi gak nyala aja panas gimana kalo nyala mungkin ya sebagian anggota gua dulu nih ya warnanya udah biru kali gua gak kebayang ya bayangin lu gua pake levis gitu masih aja kayak panas gitu apalagi kalo pake channel color biasa gua challenge kali ya jadi buat anak-anak kalo coba mau naik Ducati dari sini ke kantor deh gitu kan challenge pake telangan pendek ya wah sampe sono dia udah mati rasa kali itu langsung gak inget perempuan lagi udah ya mungkin itu sih buat temen-temen sih pesen gua kalo misalkan mau beli Ducati tuh mikir dulu deh tapi semua moge panas kayak gini apa Ducati doang sih bang itu sih tergantung suhu yang pada ngerti ya kan orang-orang kan banyak yang ngerti juga kalo menurut gua karena gua udah punya dua berarti gua udah punya komparasi dong antara Honda dan Ducati kalo menurut gua sih ini panas banget ini gak kayak semacam gak wajar lah di kaki gitu kan tapi kalo secara performa ini enakan ini lah ayo jujur-jujuran ya jujur-jujuran dan gua bukan mengatikan CBR itu jelek CBR kan bagus juga gitu enak banget motornya terus suaranya inline itu kan enak kalo ini kan suaranya kayak motor rusak kan ya jujur sih kalo kenyamanan saat berkendaranya tetep Ducati tetep Ducati gua suka banget apalagi kalo jalannya itu speed banget wah lu nikmatin banget deh kayak yang ada di Instagram gua kan nikmatin banget lu naikin ini gak enaknya ya ketika lu kena macet udah selesai lah hidup lu kalo macet selesai udah selesai ya terus juga dia kan kayak parts-partsnya ya ambil-ambil jabang bayi ya misalkan lu lagi naik lu jatoh jebret lu mau nyari kemana itu kak iya pasti sekalinya pesen pun lama iya 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 enak dilihat gini doang nih tapi ada niatan buat jadiin Ducati ini buat daily gak pak? hehehe gak tau lah kayaknya enggak deh iya enggak deh kemarin aja itu ya nyoba sehari aja udah hahaha gue langsung itu pertama kalinya nyoba ya? iya iya jarak jauh tuh hmm gak jauh-jauh banget juga sih kalau sini-situ doang itu aja gue langsung kayaknya ya Tuhan gue bilang kayak kapok ya itulah buat temen-temen yang mau beli Ducati mungkin pikirin dulu masalah panasnya karena memang panasnya agak sedikit lumayan banget gitu sebenernya kalau temen-temen pakenya buat San Morian ya biasanya San Morian atau Kopdar-Kopdaran gitu sih iya masih gak masalah sih gak masalah cuma karena pribadi gue itu pengennya motor yang bener-bener nyaman deh buat gue itu nyaman banget gitu nah ini sih kegantengannya nyamannya dapet cuma satu aja masalahnya enak mas ya itu doang gak ada lagi enak sih enak coba kayak gini ya lihat ini keren terus beli Ducati tuh ada enak ya weh? enaknya tuh? udah pake Brembo gak usah ganti oh iya dari pabrikannya ya? iya bener ibab iya bener tadi Kilo Sopi lu? iya iya ibarat cewek cakep tapi ngebi** lu liatin mulu ya begini aduh gimana nih? gitu kan waktu beli puyeng deh lalu ngeliatin iya serba salah iya cuma iya cuma mulu ya iya enak sih banyak untung ya orang iya tonton aja di videonya Riox TV yang sebelumnya iya modifikasinya pun gak terlalu banyak kan paling ganti ban kalo lu jomblo atau lu nyaman sendiri ya lu pake single seat beli single seat ya udah ganteng kan udah pake Brembo terus soks belakangnya juga udah warna kuning ya walaupun bukan Ohlin warnanya doang kuningnya ya kan terus apalagi ya lu udah ganteng terus warna pelgnya udah repaint hmm selebihnya sih murni karena lu gatel aja kayak lu harus ganti pelg yang mahal gitu kan terus lu ganti apa namanya pengeremannya dan segala macem lu ganti-ganti sebenernya kalo lu pake ini ini udah Brembo juga dan enak banget remnya asli enak banget rem depan ya gue kalo rem belakangan jarang pake gitu kan rem depan tuh enak banget tapi gue semarin kan sempet nyoba motor juga ya kalo keluhan gue selain panas yang kedua adalah mesinnya berisik banget parah kayak mesin rusak ya iya jujur gue karena baru main Ducati ya itu emang ciri khasnya Ducati apa gimana lu? yang gue tau dari temen-temen youtuber lain gitu kan kayak misalkan ngeliat mereka gitu kan oh gini ya Ducati tuh emang gitu loh orang pertamanya gue kayak orang norah gitu lah misalnya rusak kali ya pas pertama kali beli ini beli sebenernya sama orang kenal kan sama om kita sendiri gitu kan ya memang begitu karakternya iya apalagi ekspektasi gue kan gue pas pertama nyoba gue pengen denger suara knalpotnya pas gue nyalain wuh enak banget nih suara knalpotnya pas gue tarik dibawa jalan gak kedengeran dong suara knalpotnya anjir makanya gue juga serba salahin nih knalpot perasaan harganya juga udah mahal aneh diliatnya juga udah enak udah katebon ya bagi kita yang mahal lah karena knalpot sleep on harganya 27 juta gitu kan ya tapi suaranya kenapa pas ditarik malah gak ada suaranya ya mungkin itu karakternya ya karakter mesinnya sih kayaknya karakter mesin kenalpot atau apa ya itu kita gak ngerti lah kita cuma penikmat kan kasarnya ya kembali lagi mungkin motor ini buat pajangan doang kali ya iya kayak gini aja nih sampai kita kerja seharian ngeliatin gini wah tambah puyeng gua kemarin ngeliat konten instagram lu ada beberapa bulan lalu itu lu ngetes si BR600 lu di sentul nah ini ada niatan gak nih buat bawa Ducati ini ke sentul serikuit gak beda mau apa nyali gua cuma gue setelan puset naik 600 aja itu jiwa ragal gua kayaknya udah ketinggalan juga kan kan ini band depan kau gak nepak di asfalt gua mau ngegas full ya ini motor yang bikin mahal CC nya ya kan apalagi ini 848 CC nya 848 kan kurang lebih 800 600 aja gua itu aduh udah nyerah banget ya ini 848 ya ampun kemarin dibuat daily sampe gigi berapa nih Masya Allah Dari rumah gua ya dari Bintaro sampe ke daerah Ciputan cuma gigi 1 sama gigi 2 hahaha gua beli motor harga 200 sekian juta sama modifikasinya yang kepake cuma gigi 1 sama gigi 2 kalo naik gigi 3 bukannya di motor yang gak mau jiwa ragaku yang gak mau hahaha jadi lu kesan pertama nih naik motor ini kayak naik Mio hmm yaudah gas jocet Mio kan cepet ini gigi 1 sampe cepet nah kemarin gua udah iya kemarin gua nyoba juga minjem itu gua tarik sampe gigi 1 nya aja tuh 120 dan itu belum limit masih bisa up lagi cuman gua gak berani udah keburu ciut iya makanya makanya gua bilang dari sini sampe kantep cuma gigi 1 2 ya gua agak sedikit lucu sih sebenernya mungkin karena ini motor Eropa di Eropa sana jalannya panjang-panjang kali ya mungkin gak ada macet kali disana ya makanya gua ngeliat ngeliat orang bule gitu kan pake motor ini oh iya apalagi kan disana tol itu boleh buat moge ya iya di Indonesia gak boleh kan ya tetep aja sih kita masuk tol juga macet malah mati loh nah kalo disini begitu macet ada warung kita berlindung gak tuh di warung dari kepanasannya motor ini gak ngopi ngerokok kalo bulan puasa gak ada warung ya toko-toko tutup lah kita istirahat dulu diem dulu kalo di tol coba lu bayangin tol Indonesia kan macet hih bener-bener meninggal lu udah auto lu berhenti pinggir jalan tssap ada yang biasanya mobil-mobil dari kiri kalo yang arjen-arjen gitu kan wah habis lu dipaksanya serba salah juga iya gua juga masih bingung sih ini bagaimana nih motor ini emang enak diliat gak bisa dipake maksudnya iya kayak cewek cakep tapi yang nyakitin gitu kan mungkin itu aja sih kelupes aku pake ini ini menyedihkan tingkat kepuasan lu berapa persen jadi 1% iya 60 lah iya cuma gara-gara kepanasan harus turun 40% aduh dibanding CBR CBR 70 kalo CBR kurangnya dimana? kan kalo tadi ini kurangnya di panas terus juga mesinnya ada berisi terus CBR tuh kalo menurut gua malah malah daternya gini nih gua pengen balik lagi ke Jepang oh entah gua beli lagi atau kalo misalkan gua ngerasa ini wah kayaknya udah berat deh gua pake ini juga masa iya cuma jadi pajangan room kita doang gini kan ya kayaknya gua jual gua beli lagi yang Jepangan kalo perlu gua beli 250cc aja deh habis pake 848 turun ke 2,5 berasa jadi penguasa jalanan gua 10 mulu tuh wah gini 6 nih aku maten gigi 2 doang ya gimana ya yang mungkin gua akan beralih ke Muge yang 600 kali ya soalnya kalo engga gua nungguin ZX25 aja deh ZX25R itu aja deh karena gini loh temen-temen kadang ada temen-temen nih temen gua nih ini pengalaman temen gua nih dia beli Moge cuma ngincer suaranya doang suaranya biar Moge bro gue beli Jepang M giliran dia udah beli nyalinya ciut tuh nah jadi mungkin Kawasaki tuh akhirnya mengeluarkan solusi tuh bagi orang yang pecinta suarain lain tapi nyalinya ciut nyalinya ya bisa dibilang buat apa juga sih ya ya akhirnya keluarlah ZX25R nah itu orang-orang kayak gua tuh kayaknya gua bakal beli juga tuh bakal kesen tuh gitu dan untuk masalah ini mungkin antara gua beli lagi ataupun gua ganti karena seminggu sekalipun kayaknya gua juga jarang nih pake ini ga buat ga buat panas ya mungkin gua kalo mau pake makasih bang gua udah pake sekali kapok gua ya ibadah lu sekali kapok gitu kan ya udah cocok di 2,5 gagal muntun justru pas gua ngeliat lu naik 2,5 kemarin ya waktu kita reading bareng ini bocah kayaknya mengendari motor tanpa beban gitu sedangkan gua itu mulai jadi beban panas meliuk-liuk beban takut jatoh dan segala macem yang ya mungkin yang yang beli motor ini atau yang nanti pengen motor ini tuh ya bener-bener orang yang bener-bener I love Ducati gitu kalo gua kan I love I love motor aja motor nanti gua mainan motor nanti gua juga kan dipakenya seminggu sekali gitu ya kalo gua pribadi yang penting ya motor yang penting punya lu mah yang penting punya lah yang penting nih ruangan kita ini ganteng gak ya nah ini dia nih gua baru udah seminggu ngasih ini balik-balik udah berubah banget nih udah di nanti lebih keren lagi karpet terus udah ada motor-motor ini gua tertarik mau bahas satu ruangan ini full terutama berapa aja yang udah lu keluarin eh maksudnya berapa aja total harga yang ada di ruangan ini ya kira-kira gimana tuh bro boleh lah nanti kita ulas karena ada beberapa mainan lain yang masih ada di luar kan yang masih ada di bengkel-bengkel yang lagi dibenerin dan segala macem termasuk satria legend yang kemarin susah banget oh iya iya part 2 nya belum keluar ya part 2 nya belum keluar ya karena ini aduh ya itu aja lah oke keren lah pokoknya motornya ya ibaratnya begitulah kalo kata lu tadi ini motor kayak cewe cakep tapi gak hehehe kalo kata gua ini cewe cakep yang nyakitin iya bisa 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 kalo kata gua ini cewe cakep yang nyakitin yang nyakitin jajannya banyak bro iya 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 lu kalo punya mogi itu ya gitu jajannya banyak ada aja hehehe makanya gua gak mau hehehe ya wees segitu ya bang oke oke thank you ya ya wees ya wees